Terima kasih yang masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam Pemirsa dukung gelaran kejuaraan sepak bola dunia usia 20 Perusahaan Listrik Negara PLN UID Jawa Barat siapkan skema pasokan berlapis untuk stadion yang nantinya digunakan Salah satunya Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung Selain pasokan berlapis PLN UID Jawa Barat pun menyiagakan 285 personel lapis untuk menjaga kelistrikan selama kejuaraan berlangsung Menyambut gelaran kejuaraan dunia sepak bola usia 20 perusahaan listrik negara PLN Unit Dinduk Distribusi Jawa Barat siap mendukung penyediaan pasokan listrik yang berkualitas cukup dan andal Untuk Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung yang rencananya akan dipergunakan sebagai venue pertandingan PLN UID Jawa Barat menyiapkan skema pasokan berlapis Lapis pertama pasokan listrik stadion disuplai melalui satu penyulang khusus Lapis kedua PLN menyiagakan tiga penyulang cadangan dengan fasilitas auto-switching Untuk lapis ketiga PLN menyiapkan 10 Uninterrupted Power Supply atau UPS Dan untuk lapis terakhir yaitu lapis empat PLN menyiagakan satu unit genset serta 285 personel lapis untuk menjaga kelistrikan selama kejuaraan berlangsung Lakukan pemeliharaan dan optimalisasi jaringan distribusi sehingga segala sesuatu yang dapat siap Dan semakin handal pada akhir April 2023 Efek ini merupakan acara besar sehingga PLN berkomitmen menyukseskan gelaran kejuaraan dengan listrik yang mumpuni Selain Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung PLN pun menyiagakan pasokan listrik untuk empat stadion lain sebagai venue latihan Yaitu Stadion Sidolik, Stadion Glora Bandung Lautan Api, Stadion IPDN, dan Stadion UNPAD Yona Kurniawan, Bandung TV